Katanya tuh banyak ngomong ke gue, malah bila tuh suka bioskop Jadi gue bakal beli tiket bioskop disini Oke, hello kawan-kawan semua Kembali lagi bersama gue Riga Budi Di video kali kita bakal main lagi Cita Ampli Stories temen-temen Bersama Saepul, sang fuckboy dari Desa Sang fuckboy Miskin, terdesa temen-temen Tidurnya aja di gudang ya, jadi kalau kalian gak punya duit ya Pengen jadi fuckboy gitu ya Ini kalian harus berguru padahal saya pull nih Lord Apple Lord Apple Oke, di video kali ini gue bakal coba cari hatinya si Sarah pertama itu ya Dan juga gue bakal coba untuk cari hatinya si Di jual dulu ini ya Oh sorry, gue bakal juga coba untuk kencan bersama si Nabila ya Jadi kita disini bakalan beli dulu Katanya tuh banyak ngomong ke gue, malah bila tuh suka bioskop Jadi gue bakal beli tiket bioskop disini Jantungan temen-temen ini gue Paham banget harganya gila, ada 250 Harga tiket lebih mahal dibandingkan harga sepatu Bayangkan bro Harga tiket lebih mahal daripada harga kosmetik Ini gak logis banget cuy Oke lah gak apa-apa, kita beli aja tiket bioskop By the way, hari Kamis boy Ini kalau gue beli Ah bisa lah, bisa lah Insya Allah kita bisa bayar utang insya Allah Kita bermodal doa aja temen-temen Dengan doa semua bisa lancar Sambil mulung temen-temen biar banyak duit Apa nih cuy Apa tuh ya Sambil mulung biar banyak duit Soalnya gue bener-bener miskin banget hari ini si Lord Apple cuy Ini apa ya, gue dapet apa ya Tunggu-tunggu, gue penasaran Langseng apaan langseng lah Langseng itu apaan boy Ah kenapa gue gak kasihin si kakek ya Gak usah lah, gak apa-apa Yuk kita cobain ajak si Nabila kencan ya Nabila tuh biasanya kalau pagi suka ada disini cuy Hari Kamis tapi nih Hari Kamis ada gak ya Gue sambil Keliling dulu Ah tapi gimana cara makanya ya Gue gak tau cara pake tiket Bioskop in loh Oke Nabila lagi jaga boy Coba aja ngobrol dulu Nabila yuk nonton yuk Kamu ngajak nonton ke bioskop Super premium katanya Yoi Kalau begitu aku tunggu kamu di hari minggu Haltebus Jajajajajajajajajajajajajajajajajaj Berengket temen-temen Berengket Oke temen-temen Hari minggu ya Di haltebus Area 4 Jangan terlambat Ya siap Gue dateng jam Empat Itu ya Jam pat pagi Hari Sabtu Tunggu Dari jam 4 pagi Hari Sabtu Temen-temen ya Jadi gue nunggunya berapa hari tuh Sehari ya Sehari lebih gue tungguin tuh si Nabila tuh ya kan Biar gak telat tuh ya Oke kenapa moonwalk ya Si Si Tapi kayak banyak penonton gue yang bilang Katanya tuh Bang lu gak bisa ngajak dua cewek sekaligus Jadi Gue cuma bisa ngajak sekali nonton Cuma secewek ya Kita gak bisa bawa dua cewek gini ya kan Gak bisa gitu cuy Harus satu-satu Gak boleh Bar-bar langsung dua cewek Jadi satu-satu cuy Kalau dua cewek ntar dia cemburu Atau berantem atau gimana mungkin Oke gue sekarang bakal sambil Nunggu hari di minggu nih ya Pertama kita bakal kerja Kedua gue sambil kerja Sambil nunggu Oh nyala tebus sini ya Nah ntar kita disini cuy Sambil sebelum nunggu kerja Gue bakal Ajak ngobrol dulu cewek-cewek dulu Di tempat ini Biar Oh sorry Masalah pecat gue Nah biar komunikasi gue Komunikasi gue nambah ya Plus satu Biar makin deket lah sama si ceweknya temen-temen Jadi keliling-keliling aja di kota ya Oke temen-temen Ini ada si Isma Nah Gue ajak ngobrol aja dulu semuanya Nyikati komunikasi juga temen-temen Tuh ya kan Ya by the way Duit-duit gue miskin banget Dan gue mau ditagi utang sebentar lagi sama Renteneer ya Tapi tentunya gue dapetin headphone banyak banget Tadi gue keliling-keliling ya Dapet barang-barang bagus Jadi Kayaknya gue bisa Banyak utang nanti Terang aja Yang penting makan can dulu sama Nabila Temen-temen ya kan Nah Belangin dulu oke Oh ya oke ya Oke temen-temen karena karakter gue ini miskin Jadi disini gue bakal kerja dulu temen-temen Parah banget duet kerja gue selama berhari-hari Habis semuanya cuma untuk ngeraktir si Nabila Kencanti Bioskop coy Bener-bener laki sejati ini saya full boy Oke gue kerja dulu ya Oke temen-temen setelah gue kerja ya Gue dapetin 428 gold disini Dan gue dapetin banyak banget hasil pulungan Yang ini ya banyak banget ya Nah sekarang gue bakal coba tidur aja dulu Lalu kita bakalan coba jual Dapet berapa duit kita cuy Seenggaknya kita harus bisa buat bayar utang next hari ini temen-temen 428 Gue rasa sih cukup sih buat bayar utang cuy Harusnya sih cukup ya Kita cobain buat jual dulu ke patatang Dapet berapa gue nih Lihat nih ya Jual ya Headphone 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 Topi Langseng Oh gue kaya lagi cuy 608 Padahal duit gue dikit 608 tuh Dikit banget cuy sebenernya cuy Miskin banget sebenernya gue tuh gak apa-apa lah Rada-rada Ayah duit Numpetimah ayah duit seetik cuy Mehta erateng pas Bobogohan yang si Nabila gitu boy Oke gue sambil nyari hati lagi cewek lainnya Gue nyari hari minggu cuy ini mah di hari Jumat soalnya Gue nyari hati yang lain dulu cewek lain tuh Oke temen-temen disini gue udah hari Sabtu ya Jadi besok kita bakalan kencan Disini gue beliin kosmetik dulu temen-temen Karena love-nya si Sarah pun kita sedikit lagi bakalan dapetin 3 lah ya Jadi gue bakal dapetin love si Sarah 3 Sedikit lagi kita dapetin scene baru tentang si Sarah cuy Jadi gue bakal kasih dulu cobain kosmetik si Sarah ini kayak gimana ya Oke temen-temen Ini dia si Sarah ya Gue bakal kasih dia kosmetik Karena dia suka banget sama kosmetik Kita ajak obrol dulu Udurannya sangat sejuk Bila jauh sama waktu aku tinggal di kota besar katanya cuy Sekut-sekut emang Sarah ini ya Kita kasih kosmetik Sarah Set Wow spesial sekali Terima kasih banyak ya Coba kita lihat love-nya sekarang ya Love-nya si Sarah sekarang Udah sos 35 15 lagi kita bisa dapetin love ketiga Bisa kita ajak kencan ya Sedangkan si Isma masih sos 12 temen-temen Windy juga bisa kita ajak kencan ya Tapi sekarang Kita bakal fokus dulu sama Nabila Karena besok kita ada kencan besar Kencan mewah temen-temen Oke temen-temen Ini kita udah hari Minggu akhirnya ya Kita udah bayar utang orang tua kita Sisa uang 860 lagi temen-temen Pagi ini aku ada kencan dengan Nabila Aku harus menemuinya sebelum pukul 11 siang Nah ini temen-temen kencan Sebelum kencan temen-temen ngaca dulu ya Ayo ngacin dulu pull pull Nah wangi pull aman pull Ayo pull pergi pull Ayo kita bawain dulu temen-temen sambil bawa Eh tunggu tunggu Lah mau kencan kok malah mulung dulu temen-temen Ya pull Gapapalah pull yang mulung dulu bentar pull Gapapalah pull Ya elah Ya percuma gue mulung pak Orang patatangnya kagak ada ya Patatangnya kagak ada Percuma dong gue mulung ya Aduh Oke temen-temen kita bakal ke area 4 ya Kita lewat sini Kita lewat area 3 ya Kita lewat area 3 temen-temen Kita bakal ke area 4 Kita bakalan kencan sama si Nabila Di area 4 Area 4 Ya elah pull 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 Hari Minggu nih kita kencan ya kan Dandan udah rapi Muka udah ganteng nih saya pull Duit udah pegangnya 460 goldnya udah banyak duitnya nih Tiket udah aman udah beli Eh lu mulung pull Lu malah mulung pull tangan lu bau dong ntar Kencan sama si Nabila ya Aduh Oke lah Yuk kita coba aja langsung Alex segala cuy Alex Oke Nah cintaku Kelepak-kelepak sama Nabila Hai aku sudah menunggumu Ayo kita berangkat sekarang Kencan Weee Akhirnya kita bisa kencan sama Nabila boy Kita dimana kencanya cuy Taduh gue gak bisa lihat ini di bioskop apa Oh Bukan di XX1 ya X1X Bukan di XX1 disini Oke teman-teman Heee Katanya Iya Nabila Aku menonton film romantis ya Boleh dong Kuponya kan bebas milih film Hehehe Asik Aku sekarang memesan 2 tiket film romantis Katanya Si Apa si Epo langsung beli 2 tiket Wah Paket bioskop super premium Ini aku belum pernah loh Katanya Apalagi aku Hehehe Orang kampung kan Orang deso cuy sih Saya pull tuh Paket sama cembilan juga nih Iya aku ambil dulu ya Aku masih agar mengambil cembilan Dan minuman soda Oke Wah enak banget Aku ambil ya Biar kamu gak susah Megangnya Wede Eh iya hehehe Baik banget nih Nabila nih Nabila langsung mengambilnya Dari tanganku Studio nya udah Bayangin ya teman-teman Ini kita gak ada scene nya ya Jadi lu bayangin ya teman-teman Lu ngelamun Bayangin ya kayak gimana gitu Aduh Parah banget ya kayak set boy Itu cuy Studio nya udah dibuka nih Ayo kita masuk katanya Ayo Duh Kami bener-bener seperti Pasangan kekasih Loh kok mukamu merah Eh gak apa-apa kok katanya Aku langsung memalingkan mukaku Dan menarik tangannya Ayo Nabila Ayo Kami pun masuk ke dalam Aku terkejut karena tempat dokenya Bukan yang seperti biasanya Tapi bed sofa Empuk banget Dengan bantal Wow Ya ampun Memang sekali ini Tentu gue gak kake teman-teman ya Iya aku tidak penduganya Kalau gini sih Nyaman nontonnya Ya nih thanks ya Sama-sama Film pun dimulai Setidaknya memang romantis Tapi ada sedikit komedinya Dan sepanjang film Sesekali Nabila bersandar Di bahuku Waduh Awas tuh jadi friendzone Ya pull ya Sumpah aku deg-degan banget Dan film pun selesai Aku dan Nabila Segera keluar dari bioskop Setelah itu kami mengobrol Dan membahas Soal film yang baru saja kami tonton Nabila terlihat sangat senang sekali Setelah itu Nabila langsung pamit pulang Katanya Oh Itu kencanya gitu doang Teman-teman Lihat 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 Bro Pull Lo jangan banyak-banyak bucin pull Lo bisa-bisa miskin pull Lihat pull Lo sekali bucin Ngurangnya 80% energinya Gila pull Astagfirullah pull Pull Lo ngapain aja pull Coba pull Jujur pull Lo ngapain aja pull Pacarannya ngapain nih pull Curiga nih gue nih Soalnya energinya keluarnya banyak banget cuy Sampai Oh Pak Tatang disini cuy Kalau jam segini ya Eh kalau hari minggu ya Soalnya energi si Apple Kabis banget cuy Sampai Tinggal sisa 20% lagi Duh ngapain Ada pull pull Bikin gue penasaran aja Oke teman-teman Sekarang gue mau coba untuk Cari si Sarah ya Kita bakal naikin ini Love kita sama si Sarah teman-teman Oke teman-teman Ini gue sedikit lagi Love nya udah Mau dapet ya buat si Sarah Teman-teman Lihatin Gue udah 139 ya Dikit lagi Kita dapetnya 150 Hubungan ketiga teman-teman Dan tadi ketika gue kencan sama si Nabila Naiknya tuh cepet banget teman-teman Sekarang love gue sama Nabila Udah 254 cuy Gue udah 25 Udah punya rumah Kita bisa nikah ya Kayaknya ya Cuman Disini kita cuma bisa nikah Sama satu Sama satu cewek sih katanya Teman-teman ya Padahal Mau jadi playboy gila gitu Empat-empatnya dinikahin ya kan Tapi enggak cuy Kita jadi aja Sama si Nabila aja nanti Kayaknya teman-teman Tapi untuk awal-awal Gue pengen cobain aja Gimana kalau misalnya gue dapetin Semua love Di semua cowonya gitu Penasaran ya kan Semua love Di semua cowonya gitu Semua love Di semua cowonya gitu Oke kita ngobrol dulu teman-teman Kita bakal kasih Ntar dulu kita lihat lagi ya Berapa nih 143 ya Kita bakal kasih dia Set Nah Oh spesial sekali terima kasih ya Hehehe Naik cuy Terima kasih sudah menjadi sahabat Baik cuy Selama ini Aduh Masih aja Pada dianggap sahabat Pak kurang ajar ya kan Teman-teman Nah ini ya Kita dapetin Hubungan 151 Tuh Oke Eh ya bentar Kita baca dulu teman-teman Ini dia Jika hubungan pertemanan Sudah berjumlah 3 Pergi ke area 2 Antara Senin Senin nih Senin ini area 2 ya Rabu Jumat Sabtu malam Oke Berarti kebetulannya Senin Teman-teman Nanti kita bakal ke area 2 Malam-malam ya Kita bakal lihat Apa yang terjadi teman-teman Oke teman-teman Sudah malam So kita bakal langsung aja Ke area 2 ya Apa yang akan terjadi nih Nah ini dia Sarah kamu kenapa Hah Kaget gitu mukanya Gok susah kaget Oh saya pull Apa kau sedang ada masalah Tidak Aku hanya mengenang orangtuaku Kok tidak pernah menceritakan Mengenai keluargamu sebelumnya Jangan pull Entah lu cuma jadi teman surat doang pull Aduh Kok hanya tau Kalau aku tinggal dengan nenekku Di Citampi kan katanya Eh iya Jadi sebenarnya Aku pindah kesini setelah orangtuaku Meninggal karena kecelakaan Oh Meninggal karena kecelakaan Maaf aku turut berduka Kejadiannya ketika hari kelulusan SMA ku Ketika mereka dalam perjalanan ke sekolah Merah mobilnya tertabrak oleh Truck yang sopirnya meleng Oh Hari kelulusan SMA dia ya Wah Mobilnya ketabrak bro Seramnya tuh ketika hari kelulusan loh gitu bro ya Yang harusnya seneng gitu ya Malah sedih jadinya Aku cukup syok waktu itu Aku anak tunggal dan keluarga ku banyak yang tinggal di luar negeri Karena itu aku segera menemuin nenekku disini Dan dari nenek aku belajar untuk hidup lebih sederhana sepertinya Syukurlah aku masih punya keluarga yang di dekatmu Aku menyesal karena selama orangtuaku masih hidup Aku selalu menjadi anak yang manja dan lebih suka menghabiskan uangku untuk berfoya-foya Wuduh ada nilai positifnya cuy Jangan bicara begitu orangtuamu pasti akan selalu bangga padamu Buktinya kamu sekarang sudah berubah kan katanya Iya aku mencoba mencari uang sendiri dengan bekerja sebagai kasir Supaya dapat pengalaman hidup juga Aku bangga sama kamu Sama aku juga Sama Kamu juga selalu get bekerja katanya Eh 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 Ayo aku antar kamu pulang Wih diantar pulang Ayo Malu gitu cuy Muka itu cuy Si Sarah ya Yah udah pak Eh rumahnya dimana cuy Rumahnya dimana ini Ini masih misteri Ini rumah Sarah dimana ya Aduh Oke temen-temen Kita tadi kena kencan sama Nabila Gue gak kayaknya kencan kagau kesoannya Senin nih Kita susah juga untuk kencan lagi Gue bakal dapetin love si Isma aja deh Kita bakal lihat scene si Isma Scene si Isma kayak gimana temen-temen Tuh kita bakal kasih dia hadiah macem-macem ya Oke temen-temen Kalo gak salah Si Isma tuh doyanya parfum Doyanya gak tuh Duk kira dimakan apa parfum ya Pokoknya sukanya parfum temen-temen Kita bakal kasih si Isma parfum Taduh-taduh Gue gak bisa gerak Oh bisa-bisa Kembali dulu Eh kasih dia parfum Ini mah Ini bener-bener kesukaanku Terima kasih banyak Saya pull Sip Ini gue berapa 128 Oke kayaknya hari selas Hari Rabu kayaknya baru bisa Dapetin scene-nya si Isma ya Oke Kalo gitu gue bakal coba Skip aja ntar videonya Temen-temen Wow Lebay ya Gue nemu kain cuy Di Tempat sampah Harganya 210 Gold Bro Bro Bercanda ini game Bro harga kain mahal banget bro Sumpah bro Kain sama headset makanan Nah kain Gue bingung Gue bingung temen-temen Masa kain sama headset Mahalan kain cuy Ternyata bener Kata penonton gue Waktu gue live streaming Di facebook gaming gue ya Bahwa Lebih gak lebih mudah Dapetin uang Dengan cara mulung Dibandingkan kerja cuy Gede banget Gue dapet duitnya bro Dapet kain lagi Temen-temen It's the best day ever Best day ever It's the best day ever Wah Beneran bro Gue dapetin kain Gue seneng banget temen-temen Haduh Oke temen-temen Kita bakal kasih langsung aja Ke si Apa ini Isma ya Nih ma Kasih ke parfum Oke Terlalu kaya sudah menjadi sahabat Baikku lagi-lagi sahabat ya Kita ada kasih Oh kue kering Beda cuy Bukan snack ya Dapet love kita boy Kita bakal cek Sekarang love kita sama Isma udah Bisa hubungan ketiga Jika hubungan pertemanan sudah berjumlah tiga Pergilah ke area satu Area satu ya Ketika Isma sedang tidak bekerja Harus sebelum malam Wow Aduh Ini cukup sulit cuy Harus sebelum malam Sore maksudnya gak Mungkin maksudnya pagi Siang Kapan pun mungkin ya Area satu ya So Dia sekarang lagi kerja Berarti kita gak bisa bro Oh gitu Kita pulang aja deh ya Tunggu tunggu Gue tadi iseng-iseng Tiba-tiba ada scene Si kakek ngajak gue kemana nih Si kakek nih Wah Ke mebel Mbak sentumen ke toko mebel Kira-kira ada urusan apa ya Kata Saiful Halo mbak Halo Saiful Halo Saiful Lagi sibuk ya mbak Iya nih Bisa Mbak banyak urusan kalo dicatit Tapi disini Yowis Mbak pergi dulu ya Buru-buru amat mbak Iya Eh iya mbak Salah ngomong gue Tuh loh ini kenapa ya Oh Mbak mau nanya Iya kenapa ya Mbak senten ngapain ya Oh dia tuh ngecek toko aja Loh Ini tuh kok punya mbak sent Bukan sih Mbak senten kan investor Wuhh investor cuy Pake kaos dalem Pake sarung Ternyata orang kaya Diat temen-temen Hah Apa Kaget Saya permisi dulu ya Katanya Oh gue shock cuy Ini gue diikutan shock cuy Ternyata kaya cuy Hai Baktigor Eh Saiful Kenapa muka kau kaya shock gitu Si Mbak senten ternyata Kenapa Investor Ya memang Kau pikir siapa yang sponsor gym kita Oke Apa Beri dulu ya Bro Mbak senten ternyata orang yang sukses di Citampi ya Ternyata kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja Ini nilai pelajaran kedua Ya bro ya di game ini bro Banyak pelajaran bisa terdapat di game ini boy Tapi Oh ya by the way ini kita Disini bro Gue disuruh kan kesini ya Area 1 ketika Si Isma lagi gak bekerja Harus sebelum malam Nah ini Area 3 temen-temen ya Jadi dia lagi gak kerja nih Ini Isma disini Ini Isma itu Ini Isma nih Ini Isma kaya nya deh Berlamat lah Yuk Kita kembali aja disini ya Sama-sama ada disini biasanya temen-temen Gak ada bro Jadi gimana dong Wait a minute Sebelum malam ya Gimana caranya ya Gue mungkin tungguin sebentar Sampai rada-rada mendekati malam Eh Lah tiba-tiba disini lagi pak Kasih no Tiba-tiba Sesuai saranmu Aku sudah mengerimkan naskah novelku ke penerbit Lalu sudah ada balasan Baru-baru aku mau ngecek email Katanya sudah Sudah mempertimbangannya Dan akan menerbitkan novelku Wah selamat ya Terima kasih Oh novelnya laku cuy Wih mukanya sedih banget Kasian dah Tapi saya agak ragu Lah kenapa Bagaimana Kok nanti novelku tidak laku ya Harus dicoba Kok benar Tidak salahnya mencoba Kalau tidak nanti Saya pasti akan menyesal Betul sekali bro Baiklah Aku akan segera menyelesaikan Naskah novelku Untuk diterbitkan Semoga sukses kak Terima kasih Wih Saya full lord Sang Penyemangat Temen-temen Saya full sang penyemangat Ini boy Oh Oke Mungkin maghrib kali ya Maksudnya Maksudnya Gak boleh sebelum malam tuh Mungkin maksudnya maghrib cuy Oke lah Kalau gitu gue tungguin aja Sebentar ya Di warnet temen-temen Sambil main warnet sebentar Oke oke Ini sebelum malam nih Nah ini malam tuh Oke bisa nih Kayaknya dapet nih Area 1 Area 1 Area 1 Dapet No way Susah banget nih Yang si Isma loh Isma area 2 Aduh gimana caranya Dapetin yang es Isma ya Nah Ini nih nah Ini nih cuy Tiba-tiba bisa cuy Gue gak ngerti Pake pagi nih ya Isma Ya Allah ampunnya dosa-dosanya Terimalah segala amal ibadahnya Oke Dateng kita Tempatkan dia di sisimu Amin Salam mertua Apa hal sopan pak Ada salam mertua nih Assalamualaikum saya Saya pul Waalaikumsalam Habis jarah ya pak Iya saya duluan ya Katanya Baik pak Ngekil saya pul langsung nih Pepet terus pul Saya pul Halo Isma Aku belum pernah cerita Soal almarhumah ibuku ya Katanya Belum Semasa hidupnya ibuku Ada orang yang sangat aktif Ikut arisan komplek Ikut bakti sosial Dan lain-lain Namun ibuku menderita Suatu penyakit cukup lama Ibuku akhirnya meninggal Ketika aku masih kelas 2 SMP Allah pasti punya rencana Yang lebih baik Untuk ibu Daripada harus menderita Sakit lebih lama lagi Ini cerita istri daman Ceritanya nih Teman-teman si Isma nih ya Setelah itu Akulah yang menggantikan Peran ibuku Aku yang mengurus rumah tangga Di rumah Agar tidak memberatkan ayah Isma nih Keren banget dah Amu gadis yang bertanggung jawab Isma Aku salut pardamu Terima kasih Aku juga salut pardamu Yang mau datang jauh-jauh ke sini Untuk membantu orang tua Orang taumu Tipo bro Orang taumu tadi Intinya kita harus terus Semangat menjalani hidup kita Setuju Oke Jadi itu dia Kisahnya si Isma Teman-teman So Kita udah dapetin Macem-macem Dapet kencan Dapet Si tadi Apa Kisahnya si Sarah Kisahnya si Isma Juga udah dapet Teman-teman Nanti Kita bakal dapet apalagi Kita bakal liat aja Antara ya Soalnya masih banyak lagi Yang bisa gue ulik disini Nah Tuh ada Masih love nya baru 3 4 Belum 5 Masih banyak ini love nya Dan kalau misalnya ada 4 Udah bingung sih Mungkin gue harus Teritahu saran kalian Gimana lagi ya Pokoknya kalau kalian punya tips Atau saran apapun Tentang game ini Kalian tulis di kolom komentar Teman-teman Dan buat kalian Supaya gak ketinggalan Gue main game ini Follow facebook gaming gue Yang udah gue taruh Di deskripsi video gue ya Teman-teman So terima kasih banyak Buat kalian semua Yang suruh nonton video gue Jangan lupa untuk kasih like Comment, share Juga subscribe channel gue Terima kasih banyak See you next time Sub indo by broth3rmax